Sidang paripurna kali ini dihadiri oleh 60 orang anggota DPR yang hadir secara fisik dan 283 anggota lainnya hadir secara virtual. Termasuk Ketua DPR Repuan Maharani yang menyampaikan pidato pembukaan masa sidang secara virtual. Agenda sidang kali ini juga termasuk melantik anggota DPR pergantian antarwaktu. Acara rapat paripurna hari ini adalah pidato ketua DPR RI pada pembukaan masa persidangan kedua tahun sidang 2021-2022 yang nanti dilanjutkan dengan pelantikan penggantian antarwaktu anggota DPR RI dan anggota MPR RI sisa masa jabatan 2019-2024. Pemandangan berbeda dalam gelaran rapat paripurna DPR kali ini dari fraksi PKB. Mereka kompak menghadiri rapat paripurna dengan memakai sarung. ACI ini dilakukan bertempatan dengan hari lahir PKB dan masih dalam momentum hari santri nasional.